Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini Aku buat rainbow cake Ini untuk bolunya sangat lembut banget Dan juga lentur Dan ini juga mudah banget digulung Jika dijadikan ide jualan Ini pasti laris manis Yang penasaran seperti apa buatnya Ikutin terus ya, videonya sampai selesai Langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama siapkan tempat Kemudian kita siapkan 6 butir telur suhu ruang Selanjutnya kita pecahkan telurnya terlebih dahulu Di sini untuk telurnya aku pakai 6 butir ya Setelah telurnya masuk Selanjutnya kita tambahkan dengan 200 gram gula pasir Kemudian kita tambahkan 1-4 sendok teh vanili bubuk Dan kita tambahkan juga dengan SP Aku pakai 1 sendok teh munjung Untuk SP-nya bisa diganti dengan ovalet atau TBM ya Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan tinggi Kurang lebih 7 menit sampai 10 menit Ini kita mixer sampai mengembang putih, kental dan berjejak Nah ini dia adonannya sudah putih, kental dan berjejak Selanjutnya ini mixernya kita matikan dulu Lalu kita tambahkan seberapa sendok teh garam Lalu kita siapkan saringan Masukkan 180 gram tepung terigu Aku pakai tepung protein sedang Lalu kita tambahkan juga tepung maizena 20 gram Selanjutnya kita saring terlebih dahulu untuk tepungnya Setelah tepungnya kita saring Selanjutnya kita aduk dengan spatula Dengan cara aduk balik seperti ini Sampai tercampur rata Boleh juga kalau kalian mau mixer dengan kecepatan rendah ya Dipastikan untuk tepungnya tidak ada yang mengendap di bawah ya Disini kita tambahkan dengan tepung maizena Agar tekstur bolunya lebih lembut ya Nah jika sudah tercampur rata untuk tepungnya Kita tambahkan 80 gram susu kental manis warna putih Atau setara dengan 2 saset susu kental manis saset ya Kalau mau lebih ekonomis Untuk susu kental manisnya bisa pakai 1 bungkus ya Tapi disini aku pakai 2 bungkus agar rasanya lebih enak Selanjutnya kita tambahkan 150 ml minyak sayur Disini aku pakai minyak sayur Agar tekstur bolunya lebih halus dan juga lembab Selanjutnya ini kita aduk lagi dengan spatula Sampai semuanya tercampur rata Jangan sampai minyaknya ada yang mengendap di bawah ya Dipastikan semuanya tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Untuk tekstur adonannya ini jatuh dan membentuk pitah seperti ini Ini udah bagus ya adonannya Selanjutnya ini untuk adonannya kita bagi 6 bagian Nah disini aku udah siapkan 6 buah mangkok Selanjutnya kita tuangkan adonannya Kita tuangkan sama rata semuanya ya Dikira-kira aja Jika kalian mau timbang untuk adonannya Biar sama rata juga boleh ya Tapi disini aku mau lebih simple dikira-kira aja Karena untuk ukuran mangkoknya juga sama Nah ini dia untuk adonannya sudah aku bagi sama rata Selanjutnya untuk yang pertama Aku tambahkan dengan pewarna merah Untuk hasil yang lebih terang Aku tambahkan dengan pewarna merah cabai Yang kedua aku tambahkan dengan pewarna kuning tua Yang ketiga aku tambahkan dengan pewarna hijau tua Lalu kita tambahkan juga dengan pewarna biru Selanjutnya kita buat warna jingga Untuk warna jingga aku tambahkan dengan pewarna merah cabai Ditambahkan dengan pewarna kuning muda Selanjutnya kita tambahkan juga dengan pewarna ungu Untuk ngasih warnanya jangan takut kebanyakan ya Karena untuk warnanya kalau lebih terang lebih bagus ya Nah ini dia untuk warna merah Ini untuk warna kuning Dan ini untuk warna hijau tua Ini untuk warna biru Dan ini untuk warna jingga Ini percampuran antara merah cabai dengan kuning muda ya Dan yang terakhir ini warna ungu Nah ini dia untuk adonannya Sudah kita kasih warna semua Nah selanjutnya disini kita siapkan loyang kotak ukuran 18 x 18 dan tingginya 7 cm Untuk bagian bawahnya dioles dengan minyak Kemudian dikasih kertas roti Dan diatasnya dikasih minyak lagi Dan untuk pinggirannya jangan dioles apapun ya Selanjutnya ini untuk adonan pertama Aku masukkan warna merah Setelah masuk selanjutnya kita ratakan untuk adonannya agar rata Selanjutnya jangan lupa dihentakan untuk adonannya agar mengeluarkan udaranya Dan selanjutnya ini kita kukus ya Disini aku udah siapkan kukusan sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu Lalu kita kukus untuk adonan pertama 10 menit Atau bisa dikurangi menjadi 7 menit Nah ini dia setelah 10 menit aku kukus Selanjutnya kita tuangkan adonan berikutnya Untuk adonan berikutnya aku tuangkan warna jingga Jangan lupa diratakan kembali untuk adonannya Seperti ini agar nanti hasilnya juga rata Setelah kita ratakan Selanjutnya kita kukus kembali 10 menit Dan kita lakukan seterusnya sampai habis ya Setelah warna jingga sudah matang Selanjutnya aku tuangkan warna kuning Dan ini setiap kita kukus Kita kukusnya kurang lebih 10 menit ya Selanjutnya aku tuangkan warna hijau tua Lalu kita tuangkan warna biru Nah ini dia untuk adonan terakhir kita masukkan ya Yaitu warna ungu Lalu kita ratakan seperti ini untuk adonannya Dan untuk adonan terakhir kita kukusnya kurang lebih 20 menit ya Nah ini dia sudah matang untuk bolunya Untuk memastikan bisa dicek tusuk seperti ini Jika tidak ada yang menempel ini tandanya sudah benar-benar matang ya Selanjutnya ini kita angkat ya untuk kuenya Nah ini dia kuenya sudah aku angkat Selanjutnya ini kita dinginkan dulu kurang lebih 10 menit Setelah kita diamkan 10 menit Selanjutnya untuk pinggirannya kita sisir dengan pisau seperti ini Lalu kita balik ya kuenya Nah ini dia kuenya sudah aku balik Untuk warnanya ini sangat cantik banget ya Dan ini untuk tekstur balunya juga sangat lembut ya Ketika kita tekan seperti ini dia kempus-kempus Selanjutnya ini kita tunggu sampai hangat atau benar-benar dingin Selanjutnya ini untuk balunya kita pindahkan ke alas yang lebih datar Dan siapkan pisau yang tajam Dipastikan untuk pisaunya benar-benar panjang dan juga tipis ya Selanjutnya kita potong untuk balunya tipis-tipis ya Kurang lebih ini setengah cm Untuk memotong balunya kalau lebih tipis untuk pendapatannya jadi lebih banyak ya Nah ini dia setelah kita potong untuk balunya sangat lentur ya Nah ini dia untuk balunya sudah selesai aku potong-potong semua Sebelumnya disini aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya Selanjutnya kita ambil satu untuk balunya Kita tambahkan dengan buttercream Untuk resep buttercreamnya juga itu sudah aku share ya Ini kita oles sampai rata ya untuk buttercreamnya Selanjutnya kita tambahkan dengan slice strawberry seperti ini Dan kita gulung ya untuk balunya pelan-pelan aja Jangan terlalu ditekuk Ini aku gulung seperti ini agar lebih besar Dipastikan untuk memotong kuenya jangan terlalu tebal ya Nanti dia pecah Selanjutnya kita siapkan plastik OPP Ukuran 7 x 18 cm Selanjutnya kita gulung ya dengan plastik untuk rainbow cake-nya Untuk rainbow cake-nya juga ini tinggi ya Karena kita tadi pakai ukuran 7 cm dan 6 butir telur Dan selanjutnya kita gulung untuk yang lainnya sampai selesai Disini kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya Dan untuk buttercreamnya bisa di skip ya Kalau kalian tidak punya bisa diganti dengan slice strawberry saja Disini aku tambahkan dengan buttercream agar rasanya lebih creamy dan juga enak ya Nah ini dia untuk rainbow cake-nya sudah aku gulung dan kemas semua Disini aku mendapatkan 26 pieces karena pas saat memotong kuenya agak tebal Kalau mau hasil yang lebih banyak untuk memotong kuenya dipotong tipis-tipis ya Nah disini untuk kuenya sudah selesai kita kemas Selanjutnya kita cobain satu Disini untuk kuenya aku jamin sangat lembut dan juga sangat enak Ditambahin dengan buttercream dan juga slice strawberry untuk rasanya makin mantep ya Ini 100% cocok banget buat jadikan ide jualannya Nah ini dia untuk tekstur dalamnya Aku liatin ke kalian sangat lembut banget Kelihatan banget kan pas saat memotong kuenya ini sangat lembut banget Yang penasaran seperti apa rasanya langsung aja kalian cobain untuk resepnya ya Dan sampai disini dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh